Hari ini saya akan sharing perjalanan investasi saya atau tepatnya nabung saham saya saya menabung saham bank BRI dari tahun 2021 dan hari ini saya akan sharing portfolio saya seperti apa dan menurut saya prospek kedepannya seperti apa menurut sudut pandang saya Let's go! Halo, selamat menang. Nama saya Yusuf Ariefin Yusef bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini Welcome to our channel biasanya di channel ini saya sharing tentang pasar saham tentang investasi, tentang properti maupun seputar tentang bisnis dan apabila kalian nanti nonton video ini dan ternyata kalian suka video ini silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe loncengnya tekan karena itu akan sangat menemangati saya agar saya bisa upload video 2 hari sekali BTW, saya mau disclaimer on terlebih dahulu video hari ini tujuannya bukan supaya Anda membeli saham BRI atau menjual saham BRI semua keputusan beli dan jual ada di tangan Anda berikut hanya adalah sudut pandang saya pribadi saja BTW dari tahun lalu saya sudah mulai nabung saham bank BRI dan waktu saya sempat minus 5% kalian bisa nonton video ini di sebelah sini dan akhirnya setelah beberapa bulan kemudian saya sempat juga floating profit 12% tapi saya tetap tidak jual karena belum mencapai target saya dan seiring dengan berjalan waktu BR itu lalu sempat perat isu juga saya sempat beli di Rp3.400 juga abis itu harganya naik lalu turun lagi dan kondisi per video hari ini saya bikin 9 Februari 2022 saya sedang floating profit kurang lebih 6% dimana kalau kalian lihat tidak hanya dari presentasinya tapi dari nominal uang yang saya investasikan juga berbeda terakhir walaupun saya floating profit 12% cuma uang yang saya investasikan hanya 8 juta tapi per 9 Februari 2022 ini kurang lebih value uang yang saya sudah investasikan itu kurang lebih sekitar 50 jutaan karena apabila saya ada uang saya itu tidak belikan barang yang menurut saya tidak berguna tapi saya tahan dulu dan saya investasikan terlebih dahulu ke saham bank BRI ini makanya makin lama nominalnya uang yang saya investasikan ini makin besar pertanyaannya apakah saya akan terus nabung saham bank BRI di tahun 2022 ini ya menurut saya sekarang harga bank BRI di sekitar 4.400 itu sudah tidak tergolong murah lagi jadi saya rencana tahun 2022 ini saya tidak akan menabung di saham bank BRI tapi mengalokasikan dananya ke saham yang lain yang masih floating loss saya akan melakukan average down kurang lebih sekitar apabila saya sudah floating loss 10% baru saya mulai average down dan saya ingin share sedikit tentang laporan keuangan yang sudah dipublish akhir-akhir ini bank BRI membutuhkan laba bersih 31 triliun pada tahun buku 2021 kalau dibandingkan dengan laba bersih tahun 2020 yang hanya 18 triliun kelihatannya naiknya banyak sekali dan media cuma membandingkan dengan year on year doang tapi sayang sekali kalian harus tahu kalau tahun 2019 sebelum pandemi laba bersih daripada bank BRI itu sudah mencapai 34 triliun jadi sebenarnya laba bersih tahun 2021 itu belum balik sebelum daripada pandemi di tahun 2019 nah kita akan ambil contoh dengan bank BCA ya memang target marketnya beda nah tapi pada tahun 2019 bank BCA itu sudah membukukan laba bersih 28 triliun dan di tahun 2021 kemarin laba bersih bank BCA itu naik menjadi 31 triliun lebih jadi sebenarnya bank BCA itu sudah lebih tinggi daripada sebelum pandemi ya perbandingannya dengan bank BRI itu sebenarnya belum lebih tinggi daripada sebelum pandemi menurut saya manajemen bank BCA dan bank BRI dua-duanya sangat bagus ya dan ada kabar baiknya lagi untuk kalian para pemegang saham bank BRI yaitu BRI akan melakukan buyback sahamnya di tahun 2022 ini nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian para pemegang saham bank BRI dan jangan lupa subscribe channel saya lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi jangan lupa main ke instagram saya juga di yusufadevinjusef dan di jius.saham sampai ketemu di video berikutnya salam cuan dan bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax